Intro Assalamualaikum Halo Mugaru Lovers Kembali lagi dengan aku Chavia Presenter Mugaru Nah hari ini tuh hari yang cerah banget ya dan ini tuh juga menandai bahwa hari ini adalah hari MPLS kelima Waduh aku jadi flashback nih waktu aku pertama kali masuk Mugaru itu aku nervous banget soalnya emang gak ada yang kenal gitu jadi aku beneran waduh ini aku nanti sama siapa ya tapi ya akhirnya aku ketemu sama temen-temenku yang baik-baik banget terus juga pokoknya amazing deh temen-temen di Mugaru ini dan di Mugaru ini itu aku juga beneran wow banget kalau sekolahnya yang luas terus kelasnya itu fasilitasnya banyak banget kayak aku tuh gak expect bahwa AC nya itu bakal ada dua soalnya waktu aku di SD tuh ya fasilitasnya ya cuman bagus sih tapi ya kalau di Mugaru itu dibandinginnya ya hmm gitu lah ya nah aku ini kan ngomong-ngomong sendirian kayak gak ada yang ada yang kurang seru gitu gak sih oke jadi dulu itu aku pertama kali ke Mugaru itu kan beneran nervous banget gitu ya tapi ayahku itu yang nganterin aku waktu itu kayak beneran supportif banget sampe ditengangin gitu terus gimana gitu pokoknya ya begitulah ya nah terus waktu aku pertama kali masuk ke Mugaru itu aku tuh lucunya gitu ya pertama kali masuk ke kelas aku itu kan nempatin kursi di depan di bangku depan gitu ya terus waktu aku kedatengan temen gitu aku tiba-tiba kebelakang lagi tapi waktu sesudah apel pagi nah ya ini waktu apel pagi itu aku beneran kayak gak tau apa-apa banget terus juga aku kenalannya itu cuma sama satu orang jadi kayak oh my god gitu aku nervous banget waktu itu tapi akhirnya waktu selesai apel pagi gitu aku akhirnya balik ke kelas tapi ternyata tas kuku pindah lagi ini aku beneran bingung banget waktu itu sama kayak boleh gak sih aku disini tapi aku pengen disini gitu jadi aku nervous banget gitu tapi akhirnya waktu beberapa hari setelah vertasi aku nemuin temen yang beneran nyambung banget gitu sama aku nah sekarang juga dia tuh lagi ikut presenter juga namanya Kuila Kuila itu beneran bagaikan temen yang apa ya soulmate kita platonic soulmate gitu dia tuh beneran ngerti aku gitu terus waktu misalnya lagi sedih gitu pasti selalu ditenangin gitu nah ya emang dia tuh beneran temen yang friendly banget gitu waktu dulu tuh aku beneran gak apa ya namanya aku tuh gak bisa berteman banget gitu tapi setelah sama dia tiba-tiba aku menjadi reok gitu nah sekarang ini kita itu lagi ada sama Pak Nur nih Pak Nur gimana nih kabarnya wah luar biasa ini Jal ya karena cap yuk kamu cap jadi luar biasa hari ini hari yang sangat spesial ya karena ini kita sudah pakai pakai olahraga kan berarti kita ini siap olahraga ini Jal ya nah ini ini temanya apa sih Jal tema apanya nih Pak tema podcastnya oh tema podcastnya hari ini itu kita lagi bahas manfaat dari buku nih Pak jadi manfaat dari buku tuh banyak banget kira-kira bagi Pak Nur manfaat dari buku itu apa aja sih Pak iya manfaat dari buku ya atau membaca ya Jal Acap ya ini banyak sekali karena buku ini kalau dibaca ini akan memberikan banyak informasi kepada kita beda halnya ketika buku itu tidak dibaca cuma dibawa ke sekolah pulang ke sekolah pulang ya gak ada artinya gitu loh ya oh mungkin hanya untuk melatih otot perut kenapa karena kalau digendong di dalam tas kemudian dibawa pulang pergi sekolah itu biasanya otot perutnya ini akan ketarik akan six pack ya pengetahuannya gak nambah tapi membuat perut kita itu menjadi six pack nah dengan membaca itu kita ini seakan-akan tahu semuanya gitu loh ya misalnya kita membaca tentang sejarahnya Singapura misalnya ya nah kemudian bagaimana buddha-buddhananya disana gitu kan nah kita belum pernah kesana tetapi dengan membaca itu seakan-akan kita itu tahu loh oh Singapura itu seperti ini wah kan seperti itu jadi membaca atau buku itu adalah jendela dunia wih berarti membaca buku itu emang keren banget nih ya pak jadi kita itu gak boleh menelantarkan buku cuma dibawa ke sekolah doang habis itu gak dibaca nanti katanya pak Nur kan nanti kita jadi si spek tapi nanti lainnya pundak kita itu bakal terhambat tumbuhnya jadi nanti kalau tumbuh itu lehernya yang cuman ke atas bukan badannya gitu pak menurut saya itu waktu saya denger pak Nur ngomong gitu saya langsung kepikiran nanti kita jadi jerapah nih soalnya kan apa bau kita itu terhalang sama tas gitu pak nah selain itu membaca buku ini mempunyai manfaat lain salah satunya itu melatih otak jadi waktu kita membaca buku nih pak otak kita itu dilatih untuk menganalisis suatu masalah dari itu kita itu mengoptimalkan otak sehingga sel-sel itu bekerja terus jadi nanti kita itu jadi lebih teliti jadi lebih cerdas gitu pak nah habis itu yang kedua itu ada hubungannya juga sama melatih otak yaitu melatih konsentrasi melatih konsentrasi ini waktu kita menganalisis suatu masalah itu jadi otak kita itu fokus kepada masalah tersebut nah dari itu kita itu bisa untuk mencapai keputusan dengan lebih lebih apa ya namanya itu lebih tepat gitu pak habis habis ada lagi ada lagi pak itu masih banyak banget saya itu kalau gak salah nemuin 10 lebih gitu kalau gak salah ya yang ketiga itu ada apa ya oh menghindari dari penyakit jadi waktu kita udah lansia gitu kita itu kebanyakan lupa sama memori-memori kita terus kerja otak kita itu jadi gak optimal kalau misalnya kita waktu masa muda itu membaca buku kita itu jadi bisa apa ya namanya mengoptimalkan otak itu lebih lama dan katanya ini ada penelitian bahwa kalau misalnya kita baca buku di masa-masa muda kita itu waktu hidupnya itu bisa 2 tahun lebih lama eh 2 tahun 3 tahun atau sampai 10 tahun lebih lama 200 tahun oh iya bisa sampai 200 tahun nih pak aduh ini udah mengalahkan rekor umur-orang umur paling panjang di dunia nih pak gitu 200 tahun nah jadi nanti kalau misalnya kita membaca buku kita itu bisa terhindar dari berbagai penyakit kayak alzheimer jadi alzheimer itu kan apa namanya kita jadi lupa ingatan terus otak kita itu gak bisa bekerja dengan optimal gitu pak menurut pak nur itu bener gak sih pak iya ketika kita membaca buku ya ini saya setuju sekali sama yang kamu sampaikan tadi jadi untuk merangsang otak itu berpikir ketika kita membaca buku itu secara otomatis kita itu akan terbawa ya misalnya kamu kan suka membaca komik bener kan ya nah kita dengan membaca komik itu kan kita bisa merasakan emosionalnya kita bisa merasakan keadaannya kalau misalnya berduga kita juga bisa menangis juga pas lucu-lucu kita juga tertawa-tertawa juga kan begitu kan itu artinya apa merangsang otak untuk apa namanya ya untuk ya untuk ikut ke dalamnya seperti itu loh dan kita membayangkan seandainya aku jadi dia misalnya kita terus dia disakiti seperti ini saya juga akan menangis seperti itu jadi tambah satu lagi kalau menurut pak nur itu menambah kepekaan perasaan kita itu nah kamu selain komik ya kamu suka membaca buku apa saya itu sebenarnya kalau jenri buku itu beneran bermacam-macam banget pak saya itu bisa aja nanti siang hari gitu membaca novel fantasi tiba-tiba nanti malam harinya saya bahas tentang politik sama ayah saya padahal saya gak baca politik sama sekali tapi pokoknya nanti itu pasti ada kalimat yang bakalan merangsang kita buat berpikir oh ini bukannya negara kita juga kayak gini gitu ya gitu pak saya itu emang jenri-nya bermacam-macam banget bisa dari fantasi thriller terus habis itu apa ya banyak banget gitu skivvy skivvy itu tentang modern apa peradaban modern gitu kalau gak salah pak nah tadi kan pak nur itu udah ngomongin tentang apa namanya perasaan seseorang saat membaca buku nah kita itu sebagai kalau orang yang membaca buku kita mau nulis itu kita bisa belajar dari buku juga pak jadi misalnya kita mau nulis novel-novel yang sedih kita itu juga harus membaca referensi novel-novel yang kita baca yang ada adegan sedihnya biar pembaca itu tahu bahwa kita itu lagi nyeritain tentang sesuatu yang sedih nah juga tadi kan pak nur apa namanya ngomongin tentang empati kan nah kalau kita membaca buku kita itu jadi bisa lebih berempati kepada orang kita bisa melihat orang itu dari sudut pandang yang lain gitu pak misalnya dari membaca buku kita itu lagi terlibat sama apa ya pertarungan kalau dalam bahasanya sekarang bukan pertarungan pokoknya kayak ada dua orang yang lagi terlibat masalah kita di tengah-tengahnya tapi kita itu lebih dekat ke si A nah biasanya kalau orang yang gak baca buku kita pasti mela yang A kan tapi kalau kita baca buku kita lebih mengenal karakter biasanya kita itu bakal disuguhi oleh sudut pandang yang lain jadi kita bisa ngerti perasaan yang lain kalau misalnya kita membaca buku kita itu jadi lebih prihatin ke yang lain misalnya kita gak prihatin ke si A doang tapi kita bisa ngeliat sudut pandang masalah ini dari si B jadi kita gak asal menentukan oh bahwa si B ini pasti salah gitu karena kita temenan sama si A doang tapi kita juga bisa apa ya namanya menggali bahwa si B ini juga gak salah sebenarnya gitu Pak jadi dengan kata lain ketika kita membaca buku ini kan juga menjadi orang yang bijaksana gitu jadi tidak memihak ke salah satu pihak tetapi kita berdiri di tengah-tengah dan itu kita bisa membantu menyelesaikan masalahnya kan seperti itu kan nah hari ini dan kamu tadi kan sudah menyinggung tentang politik ya kamu tadi kamu tadi bilang kalau malam itu kan suka diajak ngobrol politik gitu ya jadi gini Pak biasanya itu apa ayah saya itu kan suka duduk di belakang gitu terus ibu saya itu biasanya suka nyamperin nah terus saya juga ikut-ikutan terus tiba-tiba itu kayak kita tiba-tiba bahas politik tapi habis itu kita tiba-tiba itu nyinggung pendidikan gitu Pak jadi emang saya itu bisa random banget kayak gitu karena ya emang orang tua saya random juga Pak gitu Pak oke nah berita politik nah kita kira bahas sedikit-sedikit kan kamu kan sudah terbiasa diajak ngobrol politik kan di rumah kan nah ini berita yang terbaru ini tentang program makan siang gratis kalau dulu itu kan programnya ya presiden terpilih itu kan makan siang gratis dan bergizi kan begitu kan ternyata di beberapa sosmed yang Pak Nur buka tadi malam itu untuk makan siang gratis ini budgetnya hanya 7.500 per anak 7.500 ya 7.500 itu terus Pak Nur bikin status kan bikin status kalau 7.500 itu bukan dapat makanan yang bergizi tapi itu dapat pentol terus apa bedanya dengan yang kemarin-kemarin kalau kemarin-kemarin itu kan dana bos ada kemudian ada biasiswa dan lain sebagainya nah ini kalau disedot untuk makan siang gratis 7.500 kan gimana ya tambah sorok itu dapat makan tapi tidak bisa sekolah kan begitu nah kalau menurutmu dengan 7.500 anggaran makan siang gratis nah ini seperti apa jadi saya awalnya itu ngeliat program presiden yang terpilih gitu ya Pak saya ya dukung-dukung aja gitu kan soalnya karena bisa mengatasi stunting terus bagi anak-anak yang biasanya gak bawa uang ke sekolah gitu pasti kan berguna banget ya tapi setelah mengetahui bahwa dananya per anak itu cuma 7.500 saya tuh kayak apaan mending aku mending aku beli apa sih namanya apa nasi di warung di kantin yang mugaru aja gitu kan harganya cuman 8.000an cuma beda 500 doang gitu kayak ya Allah gitu kalau saya sih jadi itu bakal milih apa namanya yang bagian menonjolkan pendidikannya ya Pak soalnya kan kita itu sekarang juga ada sistem zonasi yang sepertinya mempersulit kita buat nyari sekolah karena ada yang memanipulasi itulah memanipulasi nilailah gitu Pak mending menurut saya ya karena kayaknya kalau gak salah gitu nasi beli nasi di mugaru di kantinnya mugaru itu sebenarnya cuma 8.000an gitu itu udah dapet nasi sama ayam jadi menurut saya gitu ya mending kita beli di mugaru aja gitu beda 500 rupiah gitu doang loh jadi ayo kita masuk ke mugaru aja gitu 7.500 itu kita tukerin uang kita tambah 500 rupiah kita beli nasi di mugaru gitu Pak iya 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 Pak Nur itu juga mau ketawa loh kok dulu itu kan katanya makan siang gratis bergizi kan begitu kan kalau bergizi bayangannya Pak Nur ya itu sekitar alokasi dananya itu sekali makan itu ya 25.000 gitu kan ada buahnya kemudian ada susunya eh lah kok akhir-akhir ini kok jadi 7.500 itu pendol oke tapi apapun itu ya apapun itu memang uang rakyat itu harus dikembalikan ke rakyat ya jangan sampai uang rakyat itu dipakai untuk yang tidak seharusnya lah ya terus dipakai kepentingan pribadi dan lain sebagainya nah ini kalau menurutmu gimana alokasi dana itu dana di negara kita ini untuk pendidikan itu sudah apa namanya sudah sesuai harapanmu atau belum jadi menurut saya gitu ya Pak kalau buat apa uang negara buat pendidikan di Indonesia itu sebenarnya sedikit kurang gitu soalnya ya jenjang yang paling tinggi dari persekolahan yaitu kuliah itu katanya itu mau dinaikin gitu katanya katanya gitu ya Pak tapi gak tau saya nah kita itu harusnya kan banyak nih orang yang pinter tapi dananya itu kurang jadi harusnya mereka itu memberikan dana yang kurang tersebut buat orang itu belajar di tingkat yang paling tinggi tapi ada juga yang bilang dari kementerian atau dari mana gitu bahwa pendidikan kuliah pendidikan tersier ya Pak itu sebenarnya gak penting-penting banget saya waktu ngeliat artikel itu kayak aduh itu gimana nih saya kan cita-citanya pengen jadi dokter gitu kan ya Pak tapi kalau kita lihat-lihat UKT sebulan eh UKT per semester buat jadi dokter itu ya palingan 20 juta gitu-gitu paling pakainya paling rendah itu 20 juta nanti ya kalau kita sekolah di UI misalnya bisa aja nanti 50 juta per semester saya kalau ngeliat itu jadinya aduh ini nanti UKT-nya mau dimahalin nih gitu saya jadi apa aku langsung kerja aja gitu ya SMK terus kerja gitu tapi kayaknya saya masih mau kuliah sih Pak jadi harusnya itu ada program biasiswa kayak yang dulu-dulu bahwa nanti itu UKT-nya dimurahin gitu dan juga ini biar tepat gitu Pak soalnya saya itu pernah ngeliat kasus di beberapa platform media sosial itu bahwa ada yang bilang orang yang apa mempunyai mempunyai kebutuhan tersebut buat menuhin UKT-nya biaya kuliah itu malah yang dapat biasiswa bukan yang kurang gitu Pak jadi saya kayak merasa kasian buat orang yang belum mempunyai apa itu Pak yang namanya apa ya kesempatan kesempatan buat kuliah gitu soalnya biasiswanya ya buat orang-orang yang udah berada gitu Pak jadi pesan saya sih ya nanti UKT-nya jangan dimahalin sama buat ngeri apa ya ngeri nyari nyari tahu bahwa ini sebenarnya butuh gak sih yang ini harusnya butuh gak sih gitu Pak menurut saya buat kependidikan eh alokasi uang negara buat kependidikan di Indonesia gitu Pak iya oke ini kayaknya kamu ini sebagai pengamat pengamat politik ini kayaknya di pagi hari ini ya jadi memang alokasi pendidikan di negara kita ini menurut Pak Nol ya kalau menurutmu itu kan sangat oh sedikit kurang itu kan kalau menurut Pak Nol kurang banget coba bandingkan sekarang di Waru ini kan ada 4 sekolah negeri Waru 1 2 3 4 SMP nya kan ya SMA nya coba 1 coba bayangan terus mau kemana kan begitu kan seharusnya kalau pemerintah ini serius gitu kan seharusnya kalau ada 4 SMP negeri itu seharusnya ada 4 SMP swasta juga kan begitu kan belum lagi kalau ada SMP swasta yang lain misalnya misalnya SMP swastanya ada 10 berarti kan ada 14 SMP negeri dan swasta sejumlah 14 itu harus diadakan sama pemerintah seharusnya begitu ya begitu jadi kalau misalnya di Waru itu ada 4 SMP ya emang harusnya SMA nya ada 4 soalnya kan kita juga dibebani oleh sistem zonasi kalau misalnya nilai kita tidak masuk terus daerah rumah kita juga tidak masuk dalam zonasi tersebut kita juga yang dirugiin mau tidak mau ya kita kalau enggak ganti kakak atau gimana gitu ya pasti masuk ke swasta yang emang biayanya biasanya umumnya lebih mahal gitu pak kalau misalnya kita tidak pinter tidak dapat bukan tidak pinter ya kalau nilai kita itu kurang buat dapat biasiswa gitu kan kita juga yang terbebani gitu pak dan dan untungnya ini apa namanya netizen itu sekarang itu pintar-pintar pintar-pintar gitu kalau ada UKT yang naik atau biaya kuliah naik itu netizen itu langsung gercep gitu kemarin pak lalu lihat di tiktok itu ada yang mau masuk ke universitas negeri nggak usah pak lalu sebutkan ya pasnya di jawa timur dan itu terkenal sekali itu 114 juta masuknya nah 114 juta dan itu dia sebutkan karena dia itu kuliah di sana kebetulan dia itu orang yang kaya lah anak orang kaya ya kalau anak orang kaya mah bebas gitu kan mau di hargain 200 juta 300 juta nah bagi anak-anak yang pintar tetapi nggak punya biaya ini bermasalah ini kita ini sebenarnya pintar cuma kita ini nggak punya biaya gitu aja kan banget sih pak saya itu emang kalau ngeliat orang-orang gitu di tiktok itu banyak yang sliveran kalau mereka itu ditolak gara-gara bukan ditolak sih lebih kayak menolak karena UKT itu mahal banget gitu loh jadi saya tuh ngeliat kampus-kampus negeri itu saya pikir UKT-nya itu bakal kayak lebih rendah gitu soalnya kan biasanya karena saya belum waktu itu waktu masa itu belum tahu banyak tentang perkuliahan jadi kayak saya pikir ya kalau misalnya harga UKT di PT.A negeri itu bakal lebih murah daripada yang di swasta gitu tapi ternyata juga sama aja gitu pak teman-teman saya bakal kayak wow kok bisa sampai segitu gitu pak dan ini kalau kamu menjadi Menteri Pendidikan Nasional ya nah ini iya gak apa-apa ini kan kamu kan kita kan sebagai warga negara itu kan berhak untuk beropini gitu kan berpendapat gitu kan kalau kamu sebagai Menteri Pendidikan Nasional apa yang akan kamu lakukan supaya pendidikan ini merata ke seluruh kalangan kalangan yang mampu bisa kuliah kemudian kalangan yang tidak mampu juga bisa kuliah pokoknya sama lah dalam hal pendidikan itu sama-sama bisa kuliahnya gitu loh ini apa yang akan kamu lakukan kalau saya sih ya pak saya itu yang tadi kayak pak Nur bilang SMP-nya kan banyak tapi SMA-nya cuma satu nah itu bakal lebih banyak membangun sekolah-sekolah dengan tingkat derajat yang lebih tinggi biar yang lain itu juga bisa kebagian sekolah ini biar ya gak harus keluar dari zona ini terus memilih sekolah yang membayarnya lebih mahal gitu terus yang kedua itu kita menormalisasikan harga UKT yang cukup gitu atau gak misalnya nanti kalau misalnya orang yang kebutuhan eh kebutuhan yang kurang berdaya itu UKT-nya harganya diturunin dikit gitu biar gak kesusahan juga biar semuanya itu merata habis itu yang ketiga itu di daerah pesisir kayak Papua gitu kan banyak sekolah yang belum terfasilitasi dengan baik gitu kan Pak nah kita itu harusnya menurvei keadaan di sana terus melihat oh yang ini tuh gini jadi kita harus memperbaiki ini 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 pokoknya kita itu harus menjangkau pendidikan ke semua nusantara Indonesia gitu Pak menurut saya oke dan memang luar biasa ya dampak pendidikan itu sebenarnya ini bisa dirasakan dengan bertambahnya kemajuan suatu bangsa misalnya di Singapura Malaysia itu mereka tahun 94 95 itu itu mereka bangga kalau kuliah di Indonesia misalnya di Universitas Indonesia dan lain sebagainya tetapi dengan berjalannya waktu itu kan sekarang terbalik mereka tidak akan bangga ketika kuliah di Indonesia justru malah orang-orang Indonesia yang bangga kuliah di sana karena apa karena Malaysia Singapura ini dalam hal pendidikan memang mereka sangat serius ya menguliahkan gratis generasi muda yang memang berpotensi kemudian mereka pulang membangun bangsa dan negaranya nah kalau kita bagaimana gitu ya kalau kita kayaknya belum ya menyekolahkan menguliahkan ke Australia menguliahkan kemana kemana kayaknya belum ya nah ini satu lagi nih ini kita kan akan segera berakhirin ya satu lagi kalau anak-anak yang kuliah di Mesir kamu tahu ya Mesir ya ibu kota mana ibu kot ibu kotanya Mesir mana ibu kotanya Mesir itu Cairo iya benar ya nah anak-anak yang mendapatkan biaya siswa di sana itu ditanggung biaya akademiknya kemudian juga ditambah lagi dengan uang saku jadi biaya hidupnya semuanya gratis sekolah di sana padahal itu bukan anak bangsa Mesir gitu ya dari Indonesia dari yang negara-negara lain tapi mereka itu kepedulian terhadap pendidikan itu luar biasa nah makanya pesannya Pak Nur juga ini kan Pak Nur boleh berpesan juga kan sahabat ya nah boleh berpesan tolonglah ya untuk pendidikan ini lebih diutamakan karena maju dan mundurnya pendidikan itu tergantung pada eh maju dan mundurnya sebetulnya itu tergantung itu tergantung pada pendidikannya oke akhirnya saya Pak Nur saya Cavia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati